Pada suatu ketika, hiduplah satu keluarga di wilayah pesisir Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak bernama Malin Kundang. Ayah Malin Kundang pergi ke negeri seberang dan tak pernah kembali. Setelah Malin Kundang dewasa, ia ikut berlayar bersama seorang nakoda kapal dagang. Ia berpikir suatu hari nanti bisa sukses dan akan kembali ke kampung halamannya. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran. Malin Kundang belajar dengan tekun, sampai akhirnya dia menjadi sangat mahir dalam hal perkapalan. Suatu hari ketika sedang berlayar, kapal Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Beruntung Malin Kundang selamat tidak dibunuh oleh para bajak laut itu. Akhirnya kapalnya terdampar di satu pantai. Malin Kundang berjalan ke desa terdekat. Ia ditolong oleh masyarakat di desa itu. Dengan ketekunannya dalam bekerja, Malin Kundang berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang meningkah dengan seorang gadis yang cantik. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya untuk ikut berlayar, menggunakan kapal yang besar dan indah. Istrinya sangat senang karena bisa ikut. Malin Kundang mengajak serta para anak buah kapal. Sampai di pelabuhan, ia disamput oleh ibunya. Malin Kundang, anakku, mampak engkau pergi begitu lama. Katanya sampai memelukkan Malin Kundang. Tapi Malin Kundang seram lepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri. Siapakah kamu? Kata Malin Kundang pada ibunya. Malin Kundang pura-pura tak mengenali ibunya. Karena malu dengan keadaan ibunya. Wahai itu ibumu. Wanita itu ibumu. Tanya istrinya. Bukan, ia hanya seorang pengemis yang mengaku sebagai ibuku. Sahut Malin Kundang. Mendengar hal itu, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga bahwa anaknya menjadi anak lurhaka. Karena kemarahannya yang menguncak ke ibu Malin Kundang, menengah dahkan tangannya ke atas sambil berkata, Oh Tuhan, kalau benar iya anakku, hubahlah iya menjadi batu. Tak lama kemudian, badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Dan setelah itu, tubuh Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karang. Terima kasih. Terima kasih.